Oke, baiklah kita mulai Kita melanjutkan perkuliahan PDK Dimana di video sebelumnya kita sudah sampai di Membuat model rangka Rangka pelengkung seperti ini secara dua dimensi Nah, sekarang di video ini Kita akan belajar bagaimana cara kita untuk meng-input beban sekaligus menganalisisnya Oke, kita baca dulu slide-nya Nah, kita sudah sampai di sini Nah, sekarang kita harus menentukan atau mendefinisikan Beban-beban apa saja yang akan kita terapkan di struktur rangka kita Jadi, bebannya bekerja itu adalah beban mati Beban hidup Dan beban angin Beban angin ini nanti dibagi menjadi dua Ada angin kanan, ada angin kiri ya Oke, berarti kita mulai Kita tekan menu define Kemudian load pattern Nah, di sini sudah ada beban matinya Ya, SWM-nya kita klikkan satu saja Karena nanti kita ingin si sub 2000 ini akan menghitung secara otomatis Berat sendiri dari rangkanya Nah, sekarang yang kita tambahkan adalah beban hidup Beban hidup Ya, tipenya adalah live SWM-nya kita nolkan Kemudian kita add new Kemudian kita beri lagi namanya angin Kanan Ya, tipenya adalah win SWM juga nol Alto lateral kita pilih none juga Kemudian di add saja Kemudian kita tambah lagi angin kiri Jadi total jenis beban yang bekerja Ada empat jenis ya Ada angin kanan, angin kiri, beban mati, dan beban hidup Nah, ada empat di sini Oke, kalau sudah Tinggal kita tekan oke saja Nah, kemudian kita lihat lagi di powerpointnya Nah, sekarang setelah kita mendefinisikan beban apa saja yang bekerja Sekarang kita juga harus mendefinisikan kombinasi pembebanan yang akan kita terapkan Jadi ada 6 kombinasi Ada 1,4D Ada 1,2D plus 1,6L Dan seterusnya Ya Oke, berarti Kita define Load kombinasi Add new combo Jadi di sini masih belum ada kombinasi ya Kita tekan add new combo Kombi pertama kita beri namanya 1,4D Ya Berarti load case name-nya Dia adalah beban mati Dan scale factor-nya adalah 1,4 Ya Disesuaikan dengan judul namanya ya 1,4D Kemudian di add Sudah selesai Berarti kombinasi pertama sudah selesai Sekarang kita membuat kombinasi kedua Yaitu adalah 1,2D Ya Plus 1,6L Untuk nama bebas ya Boleh kita berikan nama itu sesuai dengan besaran kombinasinya Atau boleh juga kita beri nama kombinasi pertama Kombinasi kedua dan seterusnya Ya Kalau saya lebih biasanya saya langsung menuliskan besaran kombinasinya Ya Oke Load case namenya kita ganti live lagi Di sini kita ganti menjadi 1,6 Kemudian di add Jadi ada 1,2D Plus ya linear add 1,6 Kemudian di oke saja Nah setelah itu baru kita memberikan kombinasi yang Ada beban anginnya Di sini beban mati tetap 1,2 Beban hidupnya menjadi hanya setengah Ya Anginnya 0,8 Ada plus ada negatif Ya Berarti kita tekan lagi add nih combo lagi Ya 1,2D Plus 0,5L Kita bikin dulu yang plus 0,8 Misalkan saya tulis Angin Ya A kanan ya Boleh A kanan atau angin kanan juga silahkan Supaya nggak panjang saya tulis seperti ini A kanan Kemudian berarti ini adalah Dead Ya 1,2 Ya Di add Kemudian live nya Kita bikin Scale factor 0,5 Di add Kemudian angin kanan kita beri dia 0,8 Sudah Ya Kemudian kita tekan saja oke di sini Kemudian supaya kita pengen bikin dia minus di sini Kita ingin menambahkan Maka tekan saja add copy of combo Ya Nah tinggal kita beri namanya Nah Seharusnya tadi saya copy ya Copy paste namanya Supaya kita nggak perlu ngetik lagi Ya Nah ini saya copy dulu supaya nanti gampang ngetiknya Ya Oke Yang angin kanan kita ubah menjadi minus di sini Ya Minus Kemudian di Modify Nah sudah berubah dia 1,2D 0,5L Minus 0,8 Angin kanan Ya Kemudian di oke saja Kemudian kita bikin lagi Ya Bikin lagi untuk angin kirinya Berarti add copy lagi Yang di sini tinggal saya paste kan Ya saya paste saja Ini saya ubah menjadi positif dulu Dan angin kiri Ya Yang di sini saya ubah menjadi ini angin kiri Dan di sini adalah 0,8 Kemudian modify saja Nah jadi kita cepat membuatnya Tidak perlu lagi mengetik dari awal Oke Ini saya copy Ya Kemudian saya oke saja Kemudian saya add copy lagi Ini saya paste di sini Ya Saya paste Yang ini saya ubah menjadi Negatif Ya angin kiri juga saya ubah Ininya dia menjadi negatif Kemudian kita tekan modify Nah sudah 1,2D Plus 0,5L Dan minus 0,8 Angin kiri Kalau sudah ada oke saja Totalnya ada 6 kombinasi Ya ada 6 kombinasi Kemudian kita oke Nah berarti Kita sudah membuat Jenis beban yang bekerja Ada 4 jenis Ada beban mati Beban hidup Dan ada beban angin kanan kiri Kemudian kombinasi juga sudah selesai Ada 6 kombinasi Sekarang kita Lanjutkan ke perhitungan beban Ya Jadi yang pertama kita hitung dulu Beban mati yang bekerja Jadi beban mati ini Ada beban mati struktur Ada beban mati tambahan Ya Untuk beban mati struktur Artinya beban rangkanya Ya Beban berat sendiri rangkanya Itu sudah dihitung oleh sub 2000 Tetapi Untuk berat gording Kemudian Berat atap Penutup atap Instalasi ME Itu Belum dihitung oleh sub 2000 Artinya Harus kita hitung sendiri Kemudian kita aplikasikan Bebannya di Titik mana ingin kita beri Ya Misalkan kalian sudah Sudah menggambar Penutup Gordingnya Ya Berarti ya Gording gak perlu dihitung lagi Karena sudah kalian gambar Tapi Karena kita disini Belum kita gambar Gordingnya Hanya murni rangka saja Berarti harus kita Hitung Berat sendiri Gordingnya Oke Kita hitung disini Ada beban penutup atap Ya Galvalum itu Beratnya adalah 12 kg Per meter persegi Kita kalikan 6 6 ini Artinya panjang Antar Kuda-kuda Ya Jadi antar rangka ini Ke belakang Ya Ketemu rangka satunya lagi Itu jaraknya adalah 6 meter Jadi berat menutup atapnya Itu adalah 72 kg Oke Kemudian Beban gording Ya Beban gording Kita pakai gording kanal Ukuran profil seperti ini Dikalikan dengan Panjangnya Panjang gordingnya juga 6 meter Karena jarak antar kuda-kudanya Juga 6 meter Oke ya Sama dengan 6,76 Ini adalah berat sendiri Gordingnya Satuannya adalah Kilogram per meter Dikalikan dengan 6 meter Dapatlah 40,56 Kilogram Oke Nah sekarang Berat instalasi ME nya Ya Itu 25 Kilogram disini Ini saya langsung Ambil contoh saja ya Seperti langsung Hasil angkanya Sebenarnya Kalau kita pengen Hitung lebih detail lagi Disini kan adalah 12 kilogram per meter Persegi Ya Nah ini kan Dikalikan 6 meter Berarti kan hanya menjadi 12 kilogram Per meternya Sedangkan jarak ini Ya Kalau kita ingin memberikan Beban disini Ya Jarak ini kemarin Kita asumsikan Dia setengah meter kan ya Nah berarti Harus kita kalikan Setengah lagi Seharusnya disitu Sehingga dapatlah Beban titiknya berapa Ya Tapi tidak masalah Kita asumsikan saja Seperti ini dulu Berarti Totalnya adalah 112,56 Ya Oke 112,56 Kita input Semuanya ada Di titik sini Ya Tapi nanti Di titik paling pojok Itu kita kalikan setengah Ya Artinya Hanya setengahnya dari 112,56 Oke 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 sorry Tadi Sorry ya Tadi Ini benar saja 72 kilogram Karena Setengah meter disini Oh iya Tidak ya Benar ya Berarti saya harus Dikalkan setengah dulu Disini Ya karena Disini kan jaraknya Setengah meter Ya berarti ini adalah 0,25 Disini 0,25 Berarti pas Jaraknya adalah Setengah meter Nah disini Seharusnya dikali lagi Tapi tidak masalah Kita Ambil saja Seperti ini Oke ya Berarti Totalnya adalah 112,56 Berarti ini Saya jadikan dulu Dia Extrude view Saya matikan Ya Saya tekan Oke Nah disini Saya klik semuanya Ya Jadi titik-titik Yang akan saya berikan Bebannya Nah ini Saya block Totalnya Ada 23 Poin Tidak masalah Ini Frame yang terselek Tidak masalah Yang penting Poinnya Nanti kita akan input Berarti 23 poin Kita assign Saja Kita ubah dulu Satuannya Menjadi Kilogram Kilogram meter Misalkan saya pakai ini Kilogram meter Kemudian kita assign Kemudian join load Kemudian force Kita beri beban mati Dia arah ke bawah Berarti arah Z Berarti minus 112,56 112,56 Boleh di add Juga boleh di replace Ya Terserah saja Ya Oke Berarti kita tekan Oke Saja langsung Sudah Bekerja Beban matinya Yang disini Kita select lagi Kita select lagi Kita berikan dia Bebannya Adalah Setengah dari Ini Ini saya bagi dua Bisa tidak ya Kita coba Oke Bisa Berarti Tinggal kita Oke Nah itu Besarannya Hasilnya disitu Tapi nanti teman-teman semua Perhatikan lagi Disini rumusnya Ya Kalau ini kan dia Dikarikan satu meter Karena di contoh ini Yang saya ambil adalah Dia jarak antar Gordingnya Itu diambil satu meter Untuk Perhatikan bebannya Nah disini Kita ingin Gording itu Letaknya ada disini Semua Di setiap Buhul ini Ada Gording Dimana kita Asumsikan Jarak ini Adalah Setengah meter Ya Nanti perlu Dihitung lagi Disitu Sudah Kemudian Beban hidup Juga sama Beban hidup Itu adalah Berat pekerja Di setiap Join Adalah 100 kilogram Kemudian Berat air hujan Ya Ini Koefisiennya 40 Dikurang dengan Nokman 8 Dikalikan alpha Nah untuk alpha disini Itu saya ambil Langsung saja Contoh simpelnya 15,7 derajat Nah sebenarnya Kalau kita lihat Sudut kemiringan Pelengkung ini kan Pasti dia setiap Join berbeda Ya Semakin dia Ke atas Maka akan Semakin Landai Sebenarnya Ya Sudutnya Tetapi tidak masalah Kalau kalian Pengen Mendesain Supaya gampang Ambil saja Disini Target lurus Berapa sudut Disini Sudut disini Otomatis Pasti lebih besar Dibandingkan Yang ada disini Ya Karena dia Sifatnya Dia pelengkung Dia non-linear Biasanya sudutnya Pasti berubah Jadi bisa saja Nanti kalian ambil Target lurus Berapa sudut disini Nah itu akan Mencakupi Atau mewakili Semua sudut yang ada Disini Jadi bebannya Akan sama Semua Tapi kalau kalian Pengen detail Karena ini sudutnya Berbeda Otomatis Beban di setiap Titik itu Pasti beda juga Tapi tidak masalah Kalau kalian Pengen ambil Sama Berarti Bebannya Kalian Perbesar Dengan sudutnya Semakin besar Otomatis Bebannya Semakin Besar Oke Kita ambil saja Disini Beratnya 100 kg Berat air hujan Sekian Beban hidup totalnya Sekian 127,44 Berarti kita Loran makan dulu Kita select lagi Nah ini kita assign Kita join loot Force Kemudian Kita ganti dia live Live Besarannya adalah 127,44 127,44 Minus 127,44 Kalau sudah Di add saja Boleh Atau di repeat Tidak masalah Kemudian di ok Kemudian Yang ini kita Select lagi Kita assign Kita join loot Force Ini kita bagi Kita bagi 2 Kemudian Dapatlah Minus 63,72 Boleh di add Bisa seperti itu Cuma tadi Perlu diperhatikan ya Di sudut ini ya Ini ternyata Kalau sudutnya Kita ambil terbesar Beban hujannya Dia akan semakin Kecil Karena cepat mengalir ya Mungkin Seperti itu Prinsip kerjanya Kalau dia datar Ya berarti Bisa saja tergenang Disitu Tapi tidak masalah Kalau kalian Pengen simple Ya ambil saja Salah satu sudut Disini yang paling besar Nanti Semua ini Kita samakan Bebannya Tidak masalah Nah kemudian Sudah ya Ini sudah juga Nah ini hasilnya Kemudian Kita lihat Nah berarti Beban mati Dan beban hidup Sudah selesai kita input Kemudian langsung Kita ke Beban Angin Ya Ke beban Angin Nah Nah di Beban Angin ini Baru boleh kita Ambil Salah satu Sudut saja Ya Nah kalau kita Ambil sudut Satu Berarti Semakin kecil Sudutnya Seharusnya Beban anginnya Juga akan Semakin Kecil Ya Semakin Datar Atap ini Berarti Anginnya akan Semakin Kecil Yang diterima Bebannya Berbeda dengan Hujan Tadi Kalau hujan Tadi Semakin Datar Sudutnya Berarti Dia Beban air Hujannya Akan Semakin Besar Nah tadi Jadi ada Timbal balik Tadi Kita ambil Salah satu Sudutnya Berarti Beban anginnya Seharusnya Lebih besar Disini Tapi kita Ambil Lebih Kecil Ya Tidak masalah Nanti Itu angin Kita ambil Salah satu Sudut Saja Karena disini Sudutnya Pasti akan Kecil Nanti Beban anginnya Malah Lebih besar Yang kita Terapkan Ya Karena Apa disini Rumusnya Adalah 0,02 Alpa Alpa Adalah Sudut Kemiringan Kuda-kuda Dikurang 0,4 Berarti Kalau Alpanya Besar Ya Otomatis Kofesien Angin Tekannya Juga Akan Semakin Besar Kalau Alpanya Semakin Kecil Berarti Nanti Kofesien Angin Juga Akan Semakin Kecil Ya Intinya Atap itu Kalau Semakin Dia Curam Ya Kemiringannya Otomatis Beban Anginnya Juga Semakin Besar Nah Berarti Tadi Disini Kita Sudah Mengecilkan Beban Hujannya Disini Kita Perbesar Beban Anginnya Untuk Yang Sudutnya Berbeda Karena Sudut Disini Tadi Saya Bilang Dia Semakin Melandai Sudutnya Disini Sudutnya Paling Besar Tidak Masalah Untuk Pelengkung Memang Itu Sedikit Kendalanya Berbeda Kalau Kita Menggunakan Atap Kuda Yang Segitiga Biasanya Sudutnya Sama Semua Tapi Kalau Sudah Seperti Sudutnya Pasti Berbeda Kalau Kalian Perhatikan Oke Kita Lanjut Lagi Beban Anginnya Ada Yang Hijau Ini Angin Tekan Dan Biru Ini Angin Hisap Jadi Angin Tekan Tekanan Angin Di Luar Daerah Pantai Karena Ini Letaknya Bukan Di Daerah Pantai Itu Kita Ambil Kofisien Angin 25 Kg Per Meter Per Segi Sudut Kemiringannya Kita Ambil 15,7 Derajat Maka Maka Kofisien Angin Tekannya Ini Rumusnya 0,02 Alpha Dikurang 0,4 0,02 Alpha Dikurang 0,4 Dapatnya 0,086 Dan Angin Hisap Nya Adalah 0,4 Berarti Kita Hitung Saja Disini Untuk Angin Tekan Untuk Angin Tekan Adalah Jarak Antar Gording Disini Saya Ambil 1 Meter Nanti Kalian Hitung Lagi Benar Apa Tidak Disini 1 Meter Biasanya Dia Setengah Meter Jarak Antar Gording Jarak Antar Gording 1 Meter Dikalikan Bentang Antar Kuda Kudanya Jarak Antar Kuda Kudanya 6 Meter Kofisien Angin Tekan Tadi Kita Hitung 0,086 Dikalikan Dengan Beban Tekanan Angin 25 Dapatlah Besaran QT 12,9 Kg Nah Sekarang Beban Angin Vertikal Dan Ada Beban Angin Horizontal Untuk Derah Tekan Berarti Untuk Vertikalnya Kita Kalikan Cos Alpha Dan Horizontal Kita Kalikan Dengan Sin Alpha Karena Ini Dia Kalau Beban Angin Tekan QT Itu Tetap Dia Miring Seperti Ini Kita Pengen Dia Menjadi Ada Yang Vertikal Ada Yang Horizontal Berarti Kita Kalikan Dengan Proyeksinya Ada Yang Kita Kalikan Dengan Cos Ada Yang Kita Kalikan Dengan Sin Berarti Angin 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 Vertikal Vertikal 12,42 Horizontal 3,49 Itu Untuk Angin Tekan Angin Hisap Angin Juga Sama Berarti Jarak Antar Gording Bentang Antak Kuda Kuda Kofisien Angin Hisap 0,4 Tadi Disini Kita Masukkan Saja Dikarikan Dengan Angin Tekannya Sorry Apa Tekanan Angin Berarti 25 Dapatlah 60 Kilogram Berarti Kalau Kita Proyesikan Dia Menjadi Vertikal Dan Horizontal Besarannya Adalah Sekian Sudah Tinggal Kita Input Saja Di Sub Input Beban Angin Dari Arah Kanan Pada Sutur Kuda Kuda Dilakukan Dengan Cara Assign Joint Load Force Disini Boleh Saja Kalau Angin Kanan Boleh Saja Dari Arah Kanan Berarti Seperti Ini Tekannya Ini Hisap Itu Boleh Seperti Itu Atau Ke Arah Kanan Juga Bisa Berarti Ini Tekannya Ini Hisap Jadi Yang Disini Menekan Yang Disini Dia Akan Menghisap Oke Ya Ini Kalau Tekan Berarti X 3,49 Dan Y Z Z Z Z 12,42 Angin Hisap X X Nya Adalah 15,63 Dan Z Nya Adalah 57,76 Ya X Dan Z Oke Kita Isi Dulu Yang Angin Kanan Untuk Bagian Tekannya Dulu Bagian Tekannya Berarti Kita Select Disini Disini Saya Select Dulu Nah Yang Perlu Diperhatikan Ingat Disini Berarti Dibagi Dua Lagi Berarti Saya Select Adalah Dari Sini Karena Ini Tepat Di Tengah Nah Cukup Sampai Sini Jadi Yang Ini Jangan Diklik Dari Tengah Sampai Dengan Sini Kita Assign Join Load Force Kemudian Angin Kanan Angin Kanan Tadi Arah X Berarti Horizontalnya Adalah 3,49 3,49 Dia Positif Karena Dia akan Menekan Dan Z Adalah Berarti Yang Vertikal Adalah 12,42 Angin Tekan 12,42 Berarti Minus 12,42 Nah Ini Boleh Di Add Saja Di Add Atau Di Repase Tidak Masalah Kemudian Di Oke Nah Dia akan Menekan Disini Kita Klik Kita Assign Join Load Force Yang Ini Kita Bagi Dua Kita Bagi Dua Ini Juga Kita Bagi Dua Nah Sudah Kalau Sudah Di Add Kemudian Oke Dia Akan Menekan Kemudian Angin Angin Hisap Kita Klik Lagi Disini Mulai Tengah Sampai Dengan Pojok Sini Sampai Sampai Sini Jangan Diklik Dulu Jadi Kita Klik Lagi Kita Assign Lagi Join Load Force Tetap Dia Namanya Angin Kanan Tetapi Kita Tulis Angin Hisap Horizontal X 15,63 15,63 Z Z Tetap Positif Karena Angin Hisap Menghisap Ke sana Keluar Z Z Z Z Z Z Z 57,76 Tapi Dia Positif 57,76 Positif Artinya Dia akan Keluar Ke atas Yang ini Jangan Di Replace Tapi Harus Di Add Karena Apa Kalau Replace Berarti Disini Akan Langsung Terganti Nah Ini Akan Kita Tambah Sehingga Nanti Dia akan Langsung Mengurangkan Berapa Angka Disini Yang Mengurang Dan Menambahkan Kemudian Di Oke Saja Nah Ini Dia Jadi Sama Saja Yang Angin Kanan Mau Dia Arah Kesini Tekan Kemudian Ini Hisap Atau Yang Ini Angin Kanan Berarti Angin Arah Ke Kanan Dari Sini Dia Akan Menekan Kemudian Akan Langsung Menghisap Kesana Jadi Dia Masuk Dari Sini Kemudian Akan Menghisap Kesana Itu Angin Kanan Kalau Angin Kiri Nanti Saya Akan Menekan Disini Dan Akan Menghisap Disini Dia Akan Menghisap Disini Angkanya Itu Sama Saja Angkanya Sama Cuma Arah Berbeda Jadi Tekannya Disini Hisap Disini Berarti Kita Ulang Lagi Sorry Ini Lupa Saya Tambahkan Ini Saya Klik Dulu Saya Assign Join Loop Force Yang Ini Kita Bagi Dua Kita Bagi Dua Ini Kita Bagi Dua Disini Boleh Di Add Nah Sudah Nah Sekarang Angin Kiri Nah Angin Kiri Besarannya Kita Tetap Menggunakan Ini Angkanya Ini Saya Normakan Dulu Saya Normakan Tampilannya Berarti Saya Klik Lagi Dari Tengah Sini Saya Block Nah Sampai Disini Ingat Yang Di Pojok Jangan Diklik Dulu Saya Akan Menekan Disini Yang Menghisap Disini Berarti Kita Assign Join Loop Force Kita Ubah Angin Kiri Berarti Kita Masukkan Yang Tekan Adalah X Nya Adalah 3,49 Dan Z 12,42 Berarti X Nya Ada 3 Berarti Minus Karena Dia Menekan Minus 3,49 Maksudnya Minus Ini Ke Kiri Karena Dia Menekan Ke Kiri Sini Dan Z Z Adalah 12,42 Minus Juga Minus 12,42 Kemudian Di Add Saja Di Add Sudah Artinya Dia Akan Menekan Dan Disini Kita Input Lagi Nilai Setengah Kita Bagi Dua Langsung Disini Oke Di Add Saja Kemudian Oke Nah Dia akan Menekan Ini Angin Kiri Ya Arahnya Kekiri Berarti Dari Sini Kesini Ya Nah Disini Juga Saya Klik Lagi Untuk Angin Hisap Nah Disini Saya Assign Lagi Join Loot Force Ini Ada Sebagai Hisap Berarti Besarannya X Adalah 15 16 63 Dia Tetap Minus 15 63 Karena Dia Akan Menghisap Berarti Ke kiri Dan Z Adalah 57 76 Positif 57 76 Kan Dia Ke atas Ini Kita Add Saja Kemudian Oke Ya Kemudian Ini Kita Klik Lagi Kita Tambahkan Setengahnya Kita Bagi Dua Disini Juga Kita Bagi Dua Kemudian Di Add Baru Di Oke Saja Nah Sudah Jadi Kalau Misalkan Angin Kiri Disini Saya Mengasumsikan Adalah Angin Yang Arahnya Kekiri Berarti Dari Kanan Dia Menekan Disini Dan Menghisap Disini Kalau Angin Kanan Tadi Dia Dari Kiri Sini Menekan Ke Arah Kanan Seperti Ini Dan Menghisap Disini Itu Boleh Bebas Angin Kiri Boleh Disini Dia Menekan Ini Menghisap Sama Saja Artinya Kenapa Ada Angin Kiri Supaya Semua Geometri Ini Kemungkinan Arah Angin Angin Dari Kiri Ata Angin Dari Kanan Berhubung Dia Simetris Artinya Geometrinya Dari Kiri Dan Kanan Itu Sama Berarti Mau Dari Angin Kanan Ata Angin Kiri Itu Tetap Sama Saja Beban Yang Dipikul Kecuali Geometrinya Berbeda Misalkan Disini Melengkung Kemudian Ke Bawah Lagi Kemudian Ke Atas Lagi Itu Baru Beda Artinya Harus Kita Tinjau Dari Segala Arah Angin Oke Nah Kalau Sudah Berarti Beban Sudah Kita Input Semuanya Beban Sudah Kita Input Semua Sekarang Kita Baca Lagi Nah Setelah Semua Beban Dimasukkan Struktur Kuda Kuda Harus Dirilis Karena Tiap Join Kuda Kuda Adalah Sambungan Maka Diasumsikan Adanya Sendi Pada Tiap Join Dengan Cara Kita Release Momennya Ya Kita Release Momennya Berarti Kita Normal Makan Dulu Boleh Kita Block Semuanya Kita Assign Join Sorry Assign Join Frame Frame Release Partial 50 Nah Ini Kita Release Atau Kita Lepas Momen Arah 33 Ya Kemudian Oke Jadi Untuk Tutur Rangka Seperti Itu Ya Harus Kita Release Supaya Nanti Tidak Ada Moment Di Setiap Join Ya Nah Sudah Kalau Sudah Seperti Ini Baru Bisa Kita Running Baru Bisa Kita Running Berarti Ini Saya Save Dulu Saya Save Dulu Kemudian Kita Running Analyze Set Analyze Option Saya Pilih Yang Berilah Space Frame Tidak Masalah Artinya Semuanya Dihitung Ya Oke Tidak Masalah Dulu Space Frame Analyze Set Loot Casteran Kemudian Bagian Modal Ini Kita Jangan Running Dulu Kemudian Baru Kita Run Now Kita Coba Cek Kalau Disini Saya Menggunakan XZ Plane Di Tidak Masalah Artinya Kalau Kita Centang Semua Nanti Pasti Kalau UJ Tidak Ada Otomatis Dia Nol Tapi Kalau XZ Plane UJ Tidak Langsung Dihitung Tidak Masalah Hasilnya Seperti Ini Oke Kemudian Adalah Kita Selanjutnya Kalau Kita Pengen Menampilkan G Dalamnya Karena Dia Rangka Biasanya Kita Menggunakan Axial Axial Nah Ini Besarannya Ini Besaran G Axial Kalau Kita Pengen Memunculkan Angkanya Berarti Adalah So Value Nah Disini Berarti Ketahuan Disini Nah Disini Yang Warna Kuning Ini Berarti Dia Adalah Tarik Karena Dia Nilai Positif Dan Merah Ini Dia Adalah Tekan Karena Dia Nilai Negatif Berarti Batang Atas Dia Mengalami Tekan Batang Bawah Akan Mengalami Tarik Sedangkan Diagonal Sedikit Berperan Yang Paling Berperan Dia Atas Dan Bawah Bahkan Di Pojok Sini Dia Kurang Begitu Memikul Oke Dari Tengah Paling Besar Beban Axial Semakin Menepi Dia Semakin Kecil Angka Axial Tapi Untuk Yang Diagonal Sudah Pasti Yang Di Tepi Sini Diagonal Adalah Paling Besar Tekannya Dibandingkan Yang Disini Untuk Rangka Jembatan Seperti Itu Batang Diagonal Yang Paling Besar Di Tumpuan Bukan Di Tengah Bentang Jadi Kalau Ada Kekolepan Jembatan Itu Biasanya Untuk Rangka Jembatan Rangka Baja Itu Dia Di Tumpu Batang Diagonal Sudah Ada Tekuk Oke Sudah Seperti Itu Nah Ini Bisa Kalian Langsung Hitung Secara Manual Artinya Dengan Profil Pipa Tebal Sekian Diameter Sekian Berapa Kapasitas Tekannya Berapa Kapasitas Tariknya Kalian Hitung Disini Apakah Sudah Mencukupi Atau Boleh Kita Gunakan Design Disini Design Steel Frame Design Saya View Reference Preference Dulu Saya Pengen Ubah Dulu Disini Menjadi ISC LRFD 99 Nah Disini Kemudian Oke Saja Design Lagi Steel Frame Design Select Design Combo Nah Disini Saya Klik Semua Saya Pindahkan Ke Kanan Saya Add Dan Automatic Ini Saya Jangan Centang Supaya Nanti Yang Muncul Kombinasinya Hanya Kombinasi Yang Saya Buat Saja Kalau Saya Pilih Automatic Maka Nanti Akan Ada Kombinasi Yang Akan Sub Munculkan Selain Dari Sini Jadi Ini Jangan Dicentang Dulu Kemudian Oke Kemudian Design Lagi Steel Frame Design Baru Kita Start Design Kita Pengen Lihat Apakah Diaman Atau Tidak Nah Disini Dilihat Bahwa Ada Yang Berwarna Merah Ada Yang Berwarna Merah Berwarna Merah Identik Di Tengah Bentang Semua Di Tepi Dia Masih Aman Dan Diagonal Masih Sangat Aman Kenapa Memang Gaya Tekan Tadi Yang Paling Besar Di Tengah Batang Atas Batang Bawah Tekan Paling Besar Di Bawah Dilihat Dari Gaya Axial Semakin Menopi Dia Semakin Kecil Berarti Kalau kita Pengen Lihat Disini Berapa Besaran Stress Rasionya Kalau kita Pengen Lihat Disini Stress Rasionya Berarti Kita Pengen Lihat Design Steel Frame Design Display Design Info APM Rasio Color Dan Value Berapa Besar Nah Disini Ternyata Besaran Sudah 1,5 Besar Sekali Disini Ya Di Bawahnya 1,4 Ya Biasanya Memang Batang Itu Lebih Kuat Ditarik Ya Kalau Baja Lebih Kuat Ditarik Sorry Bukan Artinya Ini Material Ya Artinya Kalau Suatu Penampang Itu Sebenarnya Lebih Kuat Ditarik Daripada Ditekan Kenapa Kalau Ditekan Itu Biasanya Ada Efek Buckling Efek Buckling Itu Otomatis Akan Mengurangkan Kapasitasnya Secara Drastis Makanya Dia Di Atas Ini 1,5 Dan Di Bawah 1,4 Terlepas Dari Nilai Normalnya Lebih Kecil Lebih Besar Tapi Tapi Kalau Kita Tekan Otomatis Kita Melihat Buckling Dimana Tapi Kalau Material Baja Dia Mau Ditarik Atau Ditekan Dia Sama Hal Kuatnya Yang Berbeda Ini Kita Bicara Penampang Oke Berarti Harus Kita Lakukan Perbesaran Dimensi Nah Sarang Ini Kalau Sotor Rangka Sotor Rangka Itu Sebenarnya Dia Berarti Perlakunya Adalah Sebagai Batang Tekan Atau Batang Tarik Nah Yang perlu Ingat Berarti Kita Bukan Yang kita Cari Profilnya Bukan Profil Yang Inersinya Besar Tapi Yang kita Cari Adalah Profil Yang Luasnya Adalah Besar Artinya Kita Bukan Menambah Inersi Tetapi Malah Membuat Luas Penampang Ini Menjadi Besar Karena Tegangan Axial Adalah Paper A Berarti Luasnya Akan Semakin Besar Otomatis Tegangannya Terjadi Semakin Kecil Nah Disini Saya Ubah Diameternya Hanya Bertambah 5 Mill 5 Mill Satu Mill Tapi Ketebalannya Saya Perdebal 6 Mill Berarti Saya Buka Dulu Kuncinya Saya Define Section Property Frame Section Pipa Ini Sorry Ini masih Satuan meter Saya ubah Dulu Millie Define Section Property Frame Section Pipa Ini Saya Modify Saya Ubah Langsung Dia Menjadi 30 Millie Ini Menjadi 6 Millie Jadi Ini Luasnya Akan Bertambah Besar Sekali Kemudian Oke Saja Di Oke Lagi Baru Kita Running Lagi Otomatis Nanti Dia Akan Berubah Rasionya Beda Beda ya Kalau Kalian Pengen Merancang Suatu Komponen Lentur Berarti Inersia Harus Diperbesar Carilah Profil Yang Inersia Besar Tapi Kalau Kalian Ingin Mendesain Rangka Berarti Perlakunya Adalah Axial Member Berarti Harus Mencari Profil Yang Luasnya Besar Saya Desain Lagi Steel Frame Design Start Design Nah Tadi Yang Sebelum Ini Merah Sudah Menjadi Kuning Kita Lihat Disini Kita Lihat Design Steel Frame Design Display Design Info Oke Kita Lihat Nah Dia Sudah Menjadi Besar Rasionya Adalah 0,8 0,88 Berarti Sudah Cukup Aman Dia Disitu Yang Lainnya Ini Malah Sangat Aman Sekali Batang Diagonal Dan Vertical Oke Berarti Profil Ini Sudah Bisa Kita Pakai Untuk Rangka Kuda Kuda Pelengkung Dengan Catatan Tadi Bebannya Kita Sangat Besar Karena Jarak Goding Kita Ambil 1 Meter Seharusnya Hanya Setengah Meter Saja Nanti Bisa Coba Kalau Jarak Antar Goding Setengah Meter Kira Kira Aman Tidak Dengan Pipa 2 Inch Tadi Oke Saya Rasa Cukup Dulu Materi Dari Sini Jadi Ini Adalah Materi Terakhir Di Kuliah PDK Selanjutnya Kita Langsung Ke UAS Nanti Di Minggu Depan Oke Bisa Kita Simpan Dulu Saat Akhir Videonya Saya Ucapkan Terima Kasih Tidak Dari Tidak Tidak Tidak